Doni Monardo Resmikan Rumah Sakit COVID-19 di Biak Ketua Satuan Tugas Peranganan COVID-19 Doni Monardo pada Jumat 9 Oktober 2020 meresmikan penggunaan rumah sakit umum daerah untuk isolasi COVID-19 di Biak Numfor, Papua. Rumah sakit berkapasitas 50 pasien, di mana 10 diantaranya untuk pasien yang membutuhkan perawatan khusus akan melayani masyarakat di Pulau Biak dan daerah sekitarnya seperti Pulau Jepen. Bupati Biak Heri Aryo Naab sangat berterima kasih atas sumbangan pembangunan RSUD yang sangat dibutuhkan masyarakat di Biak Numfor. Sekarang ini kasusnya sedang meningkat dan dibutuhkan rumah sakit yang bisa segera menangani masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Dikatakannya, RSUD ini kelak bukan hanya akan merawat masyarakat yang tinggal di Pulau Biak, tetapi pulau-pulau sekitar seperti Pulau Jepen. Dengan perawatan yang lebih cepat, diharapkan warga yang terinfeksi bisa cepat ditangani. Sementara itu, Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menjelaskan, pemerintah bertindak cepat karena memang masyarakat Biak Numfor membutuhkan rumah sakit yang layak, termasuk untuk penanganan COVID-19. Seluruh anggaran, Rp43 miliar untuk pembangunan RSUD, berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Badan Usaha Milik Negara, yakni PT Adikarya sebagai kontraktor. Pengajuan dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada Satgas itu kira-kira sekitar 4 bulan yang lalu. Lalu saja sekitar 3 bulan terjadi kasus COVID-19, kemudian Bupati memanjukan usulan. Dan sebagaimana yang sudah diatur, BNPB bersama dengan Kementerian KUPR dan Kementerian Kesehatan merancang bersama untuk pembangunan rumah sakit pendudukan untuk pasien COVID-19. Dan kita lihat kekembangannya memang dalam beberapa minggu terakhir ada peningkatan. Tapi mudah-mudahan dengan disenikannya rumah sakit pendudukan COVID-19 di Biak ini akan ada satu strategi baru dalam upaya memutus mata ratai pengeluaran untuk mengajak masyarakat agar patuh kepada protokol kesehatan. Ruang isolasi COVID-19 di RSUD Biak Numfor pada Kamis merawat 24 pasien, di mana 2 pasien positif, 4 pasien melakukan kontak erat, dan sisanya terkonfirmasi positif. Sukacita masyarakat Biak Numfor dalam menyambut Doni Monardo ditunjukkan dengan tarian selamat datang dan melepasnya dengan penuh terima kasih. Seperti kunjungan sehari sebelumnya di Gorontalo dan Sulawesi Utara, Doni melakukan rapat koordinasi penanganan COVID-19 dengan pimpinan daerah Biak Numfor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!